Intro Badan Intelijen Negara Daerah Bindar, Riau terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi booster di tengah kasus penularan COVID-19 yang kembali naik di Riau dengan membuka gerai vaksin di pusat-pusat keramaian termasuk pasar tradisional Bindar Riau bekerja sama dengan Polsek dan Koramel Rokan Empat Koto serta tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Rokan Empat Koto I membuka gerai vaksinasi di pasar tradisional Dusun Muara, Desa Lubuk Pendahara, Kejamatan Rokan Empat Koto I, Kabupaten Rokan Hulu, Riau Personel TNI Polri turut membantu tenaga kesehatan untuk mengajak masyarakat dan pedagang pasar agar segera melengkapi vaksinasi serta melakukan vaksinasi penguat atau booster bagi warga yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap Selain vaksinasi, Pindar, Riau, dan Puskesmas Rokan Empat Koto juga melaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah untuk mempermudah warga lensi yang mendapatkan vaksinasi pasiennya sama, ya tidak ada masalah sekarang tidak ada efek sampingnya dengan adanya petugas medis yang datang ke rumah, Ibu merasa terbantu? terbantulah, terima kasih banyak kalau Ibu obat itu suka, kalau namanya obat kan tidak mungkinlah orang sebanyak itu yang memikirkan obat itu sia-sia kan Kapolsek Rokan Empat Koto AKP Yohanes Tindal mengapresiasi pembukaan gerai vaksinasi di pasar tradisional ini hal ini tentunya sangat membantu meningkatkan capaian vaksinasi di wilayah umum Polsek Rokan Empat Koto kita akan mencapai kepada juga kepada BIN yang memakai vaksinasi pada hari ini dimana sebenarnya adalah dur-dur-dur kita juga stay untuk menampung semua masyarakat yang ingin vaksinasi untuk Polsek Rokan sendiri kita sudah bergantung sama setiap Rizmas dalam ini setiap desa itu ditutupkan jadwal oleh camat sehingga kita sebagai Polri ataupun Polsek yang mengawati itu bekerjasama dan selalu mendorong kepada setiap masyarakat yang belum vaksin 1, 2, 3, 4 diharapkan melalui kegiatan vaksinasi yang langsung menyasar ke titik-titik keramaian ini akan dapat membantu warga yang belum sempat divaksin sekaligus meningkatkan capaian vaksinasi booster dari Rokan Hulu, Ari Eswindra, melaporkan selamat menikmati